Halo guys, welcome back to my youtube channel, baik lagi bersama aku Nah di video kali ini sesuai dengan judulnya kita bakal ngebahas seperti apa sih tinggal di Bali Nah guys, video ini cocok banget buat kalian yang masih bertanya gimana sih kehidupan di Bali Atau buat kalian yang lagi cari referensi atau buat kalian yang mau merantau tapi masih bingung Nah guys, aku bakal kasih tau sesuai dengan pengalaman aku Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan apabila aku buat video baru Oke guys, daripada berlama-lama langsung aja kita ke videonya Halo guys, jadi aku tinggal di Bali udah dari tahun 2021 sampai dengan 2024 Karena aku merantau di Bali untuk berkuliah Nah guys, di video kali ini aku bakal ceritain ke kalian gimana atau seperti apa sih kehidupan di Bali Nah guys, jadi menurutku tinggal di Bali itu sangat asik Kenapa? Karena satu, yang pertama Menurutku mayoritas orang-orang disini tuh sangat menghargai privasi ya guys ya Atau bisa dibilang orang sini tuh kayak gak begitu ngurusin atau mau mencampuri urusan orang lain Walaupun disini orang cuek dengan permasalahan orang lain Tapi mereka tuh tetap ramah gitu guys Jadi kayak mereka tuh gak ikut campur, gak kepo sama kehidupan kita Tapi untuk sosialisasi mereka tuh tetap saling gotong royong, saling membantu dan tetap menjadi orang yang ramah kayak gitu guys Jadi kayak sewajarnya aja gitu guys Karena disini sistemnya karma, apa yang kita lakukan disini pasti bakal dibales instan Entah hari ini, besok atau seterusnya Jadi biasanya orang disini tuh cuma menasehati sekali aja guys Selebihnya itu ya terserah kita mau kayak gimana, kayak gitu guys Tapi disini untuk keramahan itu nomor satu Makanya aku lebih suka disini karena aku merasa kayak privasiku lebih terjaga dan aku bisa menjadi diriku sendiri di Bali gitu Nah yang kedua guys, yang aku suka banget disini adalah Tempat wisata disini itu sangat banyak guys Mulai dari pantai, terus juga kalau kalian bosen kalian bisa ke clubbing banyak banget Terus juga tempat-tempat foto yang estetik tuh disini banyak banget Disini pantainya indah, pegunungannya juga indah loh guys Nah buat kalian yang mau ke pantai, itu kalian bisa ke daerah kayak semacam Seminyak, Double Seek, terus juga kalian bisa ke daerah Uluwatu Terus kalau misalnya kalian mau ke club, kalian bisa ke Canggu Terus kalau kalian mau ke pegunungan, kalian bisa ke daerah Bedugul, ke daerah Kintamani gitu Jadi tinggal pilih aja guys, sesuaikan Nah untuk liburan juga kita nggak perlu budget yang banyak gitu guys Kalau misalnya kalian mau ke clubbing tapi kalian nggak ada uang, kalian bisa ikut gate list dan itu gratis Atau misalkan kalian mau ke pantai, kalian cukup bayar uang parkir aja guys Sebesar biasanya Rp2.000 atau Rp5.000 atau Rp10.000 gitu guys Tiket-tiket wisata disini sangat terjangkau sih menurutku guys Jadi menurutku aku bisa liburan kapan aja Contohnya seperti ini guys, kayak kalau di tempatku kan pantai itu jauh guys Kalau disini misalkan aku tuh kerja di mall, mallnya itu deket banget sama kosku Nah nanti misalnya aku pulangnya sore, dari mall itu aku kerja, aku bisa langsung ke pantai Jadi seasik itu mau liburan itu kapan aja kayak gitu Nah yang ketiga itu peluang pekerjaan atau membuka bisnis itu lebih besar guys Kalau misalnya kalian cari kerja disini itu lebih gampang guys menurutku Karena disini itu banyak banget kayak sektor pariwisata yang butuh pekerjaan, yang membuka lawangan pekerjaan Terus juga banyak restoran-restoran Pokoknya banyak banget guys peluang usaha Yang penting kalian tuh kayak kerja keras, nekat dan kalian tuh punya semangat yang tinggi gitu guys Gak males-malesan, pokoknya cari uang disini gampang Apalagi kalau kalian gak kenal gengsi, yang pastinya dengan cara yang halal ya Kayak gitu, menurutku disini tuh peluang usaha itu peluang mencari usaha atau peluang cari kerja tuh menurutku cari rezeki lebih gampang Kayak gitu guys Nah terus yang kelima itu, yang paling enak itu menyenangkan itu adalah adat istiadat disini tuh masih kental banget guys Jadi buat kalian yang suka banget seni, buat kalian yang suka seni tari dan lain-lain Kalian tuh bisa lihat di Bali guys Karena disini tuh adat istiadat dan budayanya bener-bener kental banget Dan bener-bener kayak sakral banget Jadi kalau misalnya ada acara-acara tertentu, suka ada tarian-tarian gitu Aku suka lihat karena aku bener-bener kayak se-excited itu dan bener-bener keren banget guys Nah selain itu menyenangkannya kalian disini tuh bisa punya banyak teman guys Nah punya banyak teman itu dari berbagai macam negara Buat kalian yang belajar bahasa di Bali itu bener-bener bagus banget guys Karena kalian bisa menemukan orang-orang dari negara mana aja Kalian bisa praktis belajar bahasa Terus juga kalian bisa tambah relasi Kalian bisa berteman sama teman-teman dari berbagai macam daerah Nah contohnya aku, aku ini punya teman dari berbagai macam suku dan daerah Ada yang dari Bali, ada yang dari Baniwangi, ada yang dari Jakarta, dari Bandung, dari Labuan Bajo, NTT, Flores, semuanya Jadi kita dipertemukan disini gitu guys Saling bahu-membahu, kayak saling melindungi, saling bertukar cerita, pengalaman Pokoknya seru banget gitu guys Dan yang pasti disini tuh toleransinya bener-bener besar banget guys Nah karena disini kita hidupnya itu berdampingan guys Aku disini selama ini tinggal dikos pasti selalu dapet yang sama orang Bali Terus kerja juga selama ini sama orang Bali Dosenku juga orang Bali, teman-temanku orang Bali Disini tuh mereka baik-baik banget dan mereka tuh toleransinya besar banget Aku juga disini punya temannya Islam, Kristen, Katolik, Buddha tuh banyak banget Dan kita disini tuh toleransinya lebih besar kayak gitu guys Dan saling menghargai dan menghormati kayak gitu Nah itu adalah pengalamanku Pengalaman menyenangkan selama di Bali Aku rasa kayak privasiku lebih terjaga Terus juga biaya hidup disini tuh gak mahal-mahal banget guys Sebenernya standar sesuai ikutin dengan gaya hidup kita kayak gitu Kalau misalnya kita head on ya mungkin biaya hidupnya bisa lebih mahal Tapi kalau misalnya kita hidup apa adanya selalu bersyukur Kayak ya standar aja gitu guys Ya gak mahal-mahal banget lah guys Semua pasti disesuaikan dengan budget gitu guys Yang pasti aku seneng banget tinggal di Bali Dan aku bersyukur banget Tuhan kasih aku rezeki buat bisa tinggal di Bali Dan aku juga seneng dikelilingin orang-orang baik Dan terima kasih banget buat orang-orang Bali Yang udah baik sama aku, yang udah nerima aku Walaupun posisi aku sebagai perantau Aku sangat bersyukur bisa ketemu temen-temen dari Bali Bisa berbagi pengalaman Aku juga seneng banget buat orang-orang Bali Yang udah berkomentar disini Yang udah kasih masukkan segala macem Aku bener-bener seneng banget Karena aku merasa aku diterima banget disini guys Aku bener-bener bersyukur Dan aku bener-bener seneng Kalau bisa aku merasa Karena aku udah diterima Bali dengan baik Semoga aku bisa bermanfaat juga buat orang Bali disini Nah guys segitu dulu ceritaku tentang pengalaman yang menyenangkan di Bali Dan yang pasti aku bahagia banget tinggal disini Dan segitu dulu ceritaku kali ini Semoga ini bisa menjadi gambaran atau referensi buat kalian nih Orang luar yang bertanya-tanya Gimana sih rasanya tinggal di Bali Udah aku jawab Semoga video ini bisa menjawab dari pertanyaan kalian Nah guys segitu dulu videoku kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa lagi guys Bye-bye